Terima kasih Anda mesti bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Geram karena kerap jatuh korban akibat kecelakaan. Warga memblokade jalan layang Ciroyom di kota Bandung. Telur dan daging ayam gratis diburu keluarga beresiko stunting di Purwakarta. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan kekasihnya Eki terus bergulir. Kasasi dan gerasi yang diajukan 7 terpidana seumur hidup ditolak Mahkamah Agung dan Presiden. Warga Ciroyom di kota Bandung memblokade jalan layang Ciroyom karena menimbulkan banyak kecelakaan. Jalan layang ini belum diresmikan penggunaannya namun sejumlah pengendara memaksa diri untuk melintas. Warga Ciroyom menumpahkan kekesalan dengan memblokade jalan layang Ciroyom di kota Bandung. Karung-karung pasir dan batu menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Aksi warga buntut ulah pengendara yang memaksakan diri melintasi jalan layang ini. Padahal jalan ini belum diresmikan dan belum memiliki rambu-rambu. Warga geram karena ulah pengendara menimbulkan sejumlah kecelakaan. Dalam tiga pekan terakhir terjadi empat kecelakaan. Satu korban bahkan saat ini masih kritis. Penutupan jalan ini dengan banyaknya kecelakaan karena belum diresmikan. Tapi tetap pengguna jalan memakai. Karena dari pihak pengembang atau terkait tidak bisa selayaknya bagaimana jalan itu sudah memenuhi syarat belum. Atau ada marka-marka yang sekarang kejadian bahwa marka itu tidak ada. Jadi mobil itu seenaknya saja. Akhirnya kecelakaan, akhirnya ribu. Yang dipanggil kalau ini sudah diresmikan pasti ada dari kepolisian. Kami hanya membantu saja. Membantu yang harusnya sosialnya. Terus masalah itu marka sampai harus sampai sana. Dari ujung sampai ke ujung marka itu harus. Mesti. Polisi mendukung aksi warga karena kondisi jalan ini masih dalam proses pembenahan. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menutup sementara jalan ini sampai proses pembenahan. Untuk digunakan untuk umum. Jadi sebetulnya keadaannya itu masih dalam pembenahan. Karena ini juga harus ada rambunya yang perlu ditambahin. Kemudian flu jalannya. Kemudian ada beberapa poin-poin yang memang harus dirapihkan dulu. Sehingga nanti bisa dilewati. Namun karena ini banyak pengguna jalan yang memaksakan. Yang memaksakan untuk melewati flyover ini. Sudah beberapa kali juga ditutup oleh warga ya Pak. Berapa kali ditutup. Karena memang belum bisa dilewati. Sebetulnya dipaksa. Jadi pengendara jalan itu memaksakan untuk lewat sini. Dibongkar penutupnya lewat. Nah inilah sehingga masyarakat ini punya inisiatif untuk menutup. Pihak Polres Tabes Bandung akan berkoordinasi dengan Dirjen Perkereta Apian di Subjabar dan perangkat desa untuk melakukan penataan flyover di Royom agar cepat kembali dipergunakan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kasus pembunuhan Dua Sejoli, Vina dan Eki pada tahun 2016 terus bergulir. Kakak Vina, Marliana saat ini tengah mencari keadilan untuk adiknya. Menurut Marliana, adanya bukti hingga hasil otopsi cukup untuk mengungkap kasus tersebut. Adanya kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu disangkal oleh kakak Vina bernama Marliana. Marliana yang mencari keadilan untuk adiknya kaget usai membaca dan mendengar pernyataan pengacara dari pihak terpidana terkait kejanggalan tersebut. Menurut Marliana, bukti-bukti termasuk hasil otopsi cukup untuk mengungkap fakta kasus pembunuhan itu. Tidak nyangka atau bagaimana? Tidak nyangka ya, bukti sudah ada tapi mereka mengerak. Termasuk yang informasi salah tangkap itu? Iya. Bukti apa sih Mbak yang merasa Mbak kuat itu? Topsi. Topsi. Tapi kan mereka juga menyangkal bahwa tidak ada penusukan Mbak. Itu bagaimana tangkapnya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat tidak tajam itu. Oh ada. Sementara delapan terpidana kasus pembunuhan dua sejoli difonis delapan tahun penjara dan penjara seumur hidup. Namun pada tahun 2016 lalu, tujuh terpidana yang dihukum seumur hidup pernah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga gerasi ke Presiden. Namun semua pengajuan itu ditolak. Saat ini tujuh terpidana sudah menjalani hukuman. Sedang satu orang terpidana atas nama Saka Tatao sudah dibebaskan dari penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Kisah pilu dialami petani asal Kabupaten Subang. Ia ditipu anggota polisi aktif. Korban dimingi-mingi anaknya bisa masuk pori melalui jalur khusus. Bukannya menjadi anggota poluan. Anak korban justru dijadikan ART di rumah salah satu polisi. Carlim Sumarlin, petani asal Desa Wanakerta Kecamatan Purwada di Subang ditipu oleh oknum polisi. Ia harus kerja serabutan setelah menjual sawah dan kebun seluas 7.000 meter persegi. Untuk biaya uang pelicin anaknya masuk menjadi anggota poluan. Untuk memasukkan anak yang menjadi anggota polisi, Carlim harus membayar hampir 600 juta rupiah. Bukannya menjadi polisi. Anak Carlim justru dijadikan ART dan pengasuh bayi di rumah salah satu oknum polisi yang berdilas di Jakarta. Selama di rumah Bu Yulip Fitri Nasution, selama satu tahun anak saya di sana bukan saya dibimbing atau dilatih atau didaktar pun tidak selama satu tahun. Bahkan anak saya itu diperlakukan sebagai pembantu. Carlim telah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan Mabes Porli. Namun hingga kini laporan tersebut belum ditanggapi dan uang Carlim belum kembali. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ditinggal cerai istrinya, seorang ayah di Garut, Tega, mencabuli putri kandungnya selama bertahun-tahun. Kasus terbongkar setelah korban tidak kuat lagi sehingga kabur ke rumah saudaranya. Pria berinisial IM patut dihukum berat karena mencabuli putri kandungnya yang masih duduk di bangku SMP. IM dijemput paksa penyidik polsek Garut Kota Senin siang dikediamannya di Garut Kota, Kabupaten Garut. Kasus pencabulan ini sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun sejak tahun 2022 lalu. Selama ini, korban tidak berani melapor karena diancam sang ayah. Namun korban akhirnya tidak kuat lagi sehingga kabur ke rumah saudaranya. Korban pun mengadu kepada saudara telah diperkosa sang ayah selama bertahun-tahun. Pelaku leluasa beraksi karena ditinggal cerai istrinya. Korban lagi tidur di kamarnya dan bapaknya lagi tidur di kamarnya. Dan bapaknya memaksa membangunkan anaknya dan syeret untuk tidur ke kamar. Kebarengan pada saat itulah dilakukan pencabulan. Tapi ini yang terakhir. Sebelumnya ini dilakukan sebenarnya mulai dari awal dari tahun 2022 sudah dilakukan. Jadi sudah setelah 2 tahun ini dilakukan oleh bapak kandung. Berarti pengakuan ini sudah berkali-kali banget ya? Tidak ada. Kalau istrinya? Istri tersangka? Istrinya sudah cerai. Tersangka cerai. Tinggal berpapaknya. Tinggal berpulai. Kondisi korban saat ini masih trauma berat sehingga butuh penampingan serius. Kasus ini dilempahkan ke Polres Garut. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga pidana penjara 10 tahun menanti di depan mata. Eko Setia Budi melaporkan dari Garut. Rumah Sekretaris Daerah Karawang digeledah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait dugaan kasus pidana tukar guling tanah antara pihak Pemda Karawang dengan sebuah perusahaan. Selain itu, pengeledahan juga dilakukan di kantor Sekda, PUPR, dan Dinas Bapenda Karawang. Tim Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat mengeledah paksa rumah Sekda Karawang, Acep Jamhuri, Sini Siang. Pengeledahan dikawal ketat aparat persenjata lengkap. Pengeledahan juga dilakukan di tiga tempat berbeda, yakni kantor Sekda, kantor PUPR, dan Dinas Bapenda Karawang. Petugas menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait tindak pidana tukar guling tanah antara Pemkap Karawang dengan PT JIL. Kita pun dengan kewenangan kutoksi kita dapat melakukan uber paksa terutama pihak pengeledahan. Dan itu pun ada perempuan dari perasaan negeri Perawang. Dari kutubaya paksa ini gimana Pak? Maksudnya? Kita mencari dokumen-dokumen data BPE terkait negara ruslah Perawang ya. Jadi kita mengembang perisaan, kita membeli dana itu untuk mencari. Ini mendatang dokumen BPE, nantinya membuat terang suatu bidang-bidana. Jadi kita memperkuat mengumpul hal-hal bukti di penyidikan ini. Jadi sifatnya masih pengelidikan itu? Penyidikan atau penyidikan? Penyidikan, penyidikan. Penyidikan, penyidikan. Kejati Jawa Barat telah menaikkan status dari penyidikan ke tingkat penyidikan. Sam Sunursa melaporkan dari Karawang. Zenazah co-pilot pesawat latih yang jatuh di kawasan BSD Tanggerang Selatan dimakamkan dalam suasana penuh duka di kota Cerebon. Anak korban mengaku memiliki firasat buruk sebelum mendengar kabar kepergian ayahnya dalam kecelakaan maut itu. Tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah co-pilot Suwanda di rumah duka di kelurahan Sunyaragi, kota Cerebon, Senin Siang. Sejumlah kerabat bahkan jatuh pingsan. Jenazah disolatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan di pemakaman umum Karangmalang. Di antara pelayat terlihat mantan Wakapolri, Nana Soekarna. Ia mengaku pernah dilatih korban. Pertama, saya sebagai salah satu muridnya kapten, mayor Suwanda. Karena beliau mayor karena pingsunan dari yang tanah laut, yang juga pilot. Yang sekarang tentunya katanya kapten, instruktur. Menjoga sebagai instruktur saya di klub BFC. Beliau terbang dari Pondok Cabai ke Tanjung Lesung untuk mengecek kesiapan ulang tahun kita, tanggal 24-26 di sana. Beliau statusnya sebagai co-pilot. Pilotnya adalah Pak Puluh. Karena itu twin engine, maka Pak Puluh yang mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pesawat. Beliau di kanan sebagai kopai, menemani Pak Puluh. Ya kita berharap tentunya selamat sampai tujuan. Sebelum peristiwa naas terjadi, anak korban mendapat firasat buruk. Ia sempat berkomunikasi dengan sang ayah sebelum terbang ke Tanjung Lesung. Ada firasat nggak si ayah sebelumnya? Firasat kayaknya ada. Mungkin, nah waktu kayak gini kan nggak ada angin, nggak ada apa kan. Cuman tiba-tiba ada angin hembusan satu kali aja. Kencang. Kemarin itu? Iya kemarin, jam 12. Terus waktu pulang, ya itu tiba-tiba udah nggak ada. Kopilot Suwanda tewas bersama pilot dan seorang mekanik dalam kecelakaan pesawat latih yang jatuh di lapangan sunburst BSD hari Minggu. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas enam rekan yang bertugas. Saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!